Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyerukan agar tentara Unifil ditarik dari daerah pertempuran. Ketegangan antara Israel dan pasukan penjaga perdamaian perserikatan bangsa-bangsa di Lebanon Selatan terus meningkat. Berbicara kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Netanyahu mengatakan dalam pesan berbahasa Ibrani. Netanyahu berujar kepada Sekretaris Jenderal, meminta pasukan Unifil untuk dikeluarkan dari bahaya. Itu harus dilakukan sekarang juga. Isuda waktunya bagi Anda untuk menarik Unifil dari benteng Hezbollah dan dari daerah pertempuran, iujarnya. Dikutip dari Times of Israel Unifil mengatakan IDF telah menyerang sejumlah pos Unifil, termasuk markas besar di Nakoura. Prajurit Unifil mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Netanyahu mengatakan Israel, menyesalkan cedera, jiang dialami pasukan penjaga perdamaian. Israel melakukan apapun yang dapat dilakukannya untuk mencegah hal itu terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!